Pemisah harga cabai rawit kian melambung di pasaran hingga saat ini, hal tersebut diakibatkan adanya serangan hama yang semakin menggila terhadap tanaman cabai. Hal tersebut dirasakan oleh petani cabai di kawasan kampung Cibodas, Manok Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Hingga saat ini harga cabai rawit di pasaran masih bertahan tinggi di kisaran 100 ribu per kilogram. Kondisi tersebut tentu menguntungkan para petani cabai, namun kondisi itu tidak dirasakan oleh petani yang ada di kawasan kampung Cibodas, Manok Lembang, Bandung Barat. Di mana para petani kini dipusingkan dengan serangan hama patek yang makin menggila, terlebih masuk musim pancaroba yang menyebabkan banyak tanaman cabai rawit. Hal tersebut dialami petani cabai Wawang yang mengaku kerepotan dengan adanya serangan hama patek yang dianggap makin menjamur sehingga banyak buah cabai yang membusuk. Kondisi tersebut tentulah sangat merugikan dirinya sebagai petani cabai, sehingga panai cabai pun tidak maksimal. Untuk harga cabai saat ini mulai meroket, dari kemarin harganya 80 ribu sekarang sudah naik 110, karena cabai sekarang mungkin terlalu over gitu, hamanya terlalu banyak, sehingga menyebabkan kebusukan kalau kata petani bilang itu patek namanya. Meski terus berupaya untuk mengobati tanamannya itu, namun serangan hama patek terus menyebar hingga ke akar tanaman sehingga sulit untuk dibasmi. Selaras dengan adanya serangan hama patek, ternyata produksi cabai pun merosot sehingga sangat berpengaruh terhadap volume penjualan di pasar. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV